Jadi ini merupakan tools yang menurutku juga, sebenarnya cheating banget Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini Di channel yang bakalan bahas tentang audio production tutorial khusus untuk pengguna Presonus Studio One Masih bersama saya, Meka TM dari Moonsatura Studio Oke, di video testi episode ketiga kali ini, aku bakalan review dan mungkin sedikit kenalan dengan T-Rex 5 One Oke, sekarang kita ada di website ofisialnya dari Ika Multimedia ya Jadi T-Rex 5 ini merupakan produk dari Ika Multimedia Jadi ini produsen software yang sama seperti yang sering kalian dengar yaitu Amplitube Ini dia interface dari T-Rex 1 ini Oh iya, harganya sekitar 99,99 euro Tapi kalau misalnya kalian mau dapetin ini, bisa dengan membeli T-Rex 5 yang bundle ya Jadi keseluruhan nanti disitu include T-Rex 1 ini All-in-one mastering and mixing processor, instant mojo, instant gratification Oke, kayaknya ini memang didesain paket komplit ya Jadi disini bisa kita lihat, kayaknya ini bakalan jadi eki Kemudian disini juga ada, ya transient shaper kayaknya nih Kemudian ada knob besar juga Dan kemudian disini ada width Jadi kita juga bisa atur untuk stereo imagingnya sekalian Lucu juga nih Turn a knob, smile, then do it again Jadi kesannya ini bener-bener mempermudah banget nih Oke Isinya ada Nah bener kan, 3 band eki Untuk yang 3 knob di atas kecil ini Compressor juga ada, betul Harmonic exciter Bass compressor dan expander Limiter Nah, ada 14 free trial period Jadi misalnya kalau kalian penasaran Bisa langsung cobain dulu sebelum memang mau memutuskan membeli ya Oke, kita langsung cobain aja Di project yang sudah aku siapin Sebelum masuk ke projectnya Dan kita bakalan kupas habis T-Rex 1 ini Aku mau promosi sedikit nih Buat teman-teman yang mungkin sudah punya karya, punya lagu Dan pengen saya mixingin Atau proses audio production apapun Bisa langsung scan barcode di sebelah sini Untuk informasi lebih lanjutnya Disitu sudah tersedia kontak beserta porto-portofolio saya Yang sudah pernah saya kerjakan Mulai dari mixing, mastering, dan semua proses audio production lainnya Oke, ini dia projectnya Disini aku pakai project yang kemarin aku bahas tentang Arturia Tape Melofi Nanti mungkin teman-teman yang memang belum nonton Videonya ada di episode kedua Aku tampilin di sebelah kanan atas Buat teman-teman yang memang belum nonton ya Oke, kita langsung aja Pasang T-Rex 1 ini di master bus ya T-Rex 1 Namanya TR5-1 Oke Sebelum kita masuk ke prosesnya Aku mau disclaimer dulu ya Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nonton Bisa langsung gunain untuk speaker monitor kalian Atau mungkin headset atau headphone kalian Biar kedengaran detail untuk perubahan setiap knob-knop yang mungkin aku bakalan adjust Oke, sebelumnya aku mau breakdown dulu ya Yang pertama kita bakalan cobain untuk knob-knop airnya ini ya Let's go Oke disini bener untuk frekuensi high nya ya Berarti ini kemungkinan fokus ini pasti untuk di mid Body juga jelas Itu untuk yang bottom-nya Untuk di bass-nya Kita langsung cobain ketiganya Kita langsung adjust ya Terima kasih telah menonton! Oke cukup ya untuk EQ-nya Kemudian kita langsung ke knob paling kanan Tiga knob paling kanan ya Dari yang kecil-kecil ini Oke yang pertama kita bakalan cobain bass-punch-nya ini ya Kemudian naik ke analog dan transient Let's go! Untuk bass-punch-nya ini Kalau dinaikin kita bakalan dapetin low yang bener-bener nampol Jadi udah lumayan asik Tapi aku gak bakalan terlalu berlebihan Karena mungkin ini untuk gender-gender rova ini Biasanya emang cenderung kalem ya Gak terlalu banyak Hentakan atau dinamik yang berlebihan Jadi aku mungkin tambah dari Default-nya tadi tiga jadi empat aja Kemudian analog disini Untuk ngasih harmonik ala-ala analog ya Nah Kalian bisa lihat disini Saat knob-nya 0 Shape EQ-nya seperti ini Pada saat ku naikin Noise floor-nya jadi naik Ya Kurang lebih kayak gitu Kita cobain Di high frequency-nya jadi lebih rich ya Jadi subtle banget perbedaannya Cuma ini berasa Oke cukup Kita lanjut ke transient Semakin diputar ke kanan Dia transient-nya semakin berasa Lebih Dinamiknya lebih berasa Seperti aku bilang tadi Karena ini musiknya lebih Lo-fi dan bentuk berkalem Aku bakalan Tidak terlalu ekstrim Untuk naikin transient-nya Atau bahkan mungkin aku Akan coba untuk turunin Oke cukup ya Jadi disini memang aku turunin aja Karena memang tidak ingin lebih Banyak Hentakan atau transient yang berlebihan Kemudian selanjutnya Untuk dua knob ini nih Yang pertama yaitu Push Push ini lebih ke compressor ya Jadi bukan ke gain Mungkin gain juga Tapi disini dia langsung Ada Gain reduction-nya Oke kita lanjut ke Kernel besar yang pertama Yaitu push Disini untuk compressor Mungkin Biasanya kan ada gain ya Gain kemudian output Mungkin ini juga Gain juga Sekaligus disini Emang ada gain reduction-nya Karena fungsinya Untuk nge-compress Oke seperti yang kalian lihat disini Ada hijau-hijau tadi naik turun ya Itu adalah gain reduction Yang terjadi Disini 0 1 2 dB 3 dB 6 dB Dan 9 dB Ini untuk yang merah ini Untuk gain reduction-nya Next kita bakalan adjust volumenya Disini sebenarnya fungsinya untuk Limiter Jadi bener-bener ngangkat Loudness-nya ya Sesuai Untuk LUVS Atau kekerasan Atau Loudness yang kalian Pengen Achieve Oke aku bakalan langsung Adjust untuk limiternya Dan mungkin ada tweaking Tweaking-tooking sedikit Untuk di Knop-knop yang lain ya Kayak misalnya Eky-nya dan Untuk transient-nya Oke kita langsung cobain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke keren banget Disini untuk limiternya juga Smooth banget Dan dia juga gak nyebabin artefak ya Kita cek lagi coba Nah selanjutnya Disini kelewatan nih Untuk width-nya Disini untuk stereo imagernya ya Kita coba deh sekalian Oke untuk semakin ke kiri Kita lebih fokus Untuk ke tengah ya Lebih narrow Mungkin kalau yang kita Cobain untuk yang nilai Plus Atau Ini ke kanan Akan lebih melebar Oke mungkin aku gak bakalan Lebih Lebar lagi Oke Cukup Jadi ini merupakan tools Yang menurutku juga Sebenarnya Cheating banget Bener-bener all in banget Seperti yang tadi kita baca di Website officialnya ya Jadi bener-bener all in banget Jadi dari satu Plugin aja Satu plugin mastering aja nih Kita bisa bener-bener cover Semua aspek Proses mastering Jadi disini ada equalizer Atau eki-nya Kemudian ada stereo imagingnya Kemudian ada transient shapernya Untuk jagain Transient-transient yang memang Berlebihan Kita bisa atur juga disitu Dengan cukup satu knob Kemudian ngasih punch juga Untuk di bass-nya Dengan bass-punch ini Dan kemudian Nah ini juga Knob analog ini juga wajib banget Setiap proses mastering Yang aku lakuin Pasti ada chain Disitu aku pake Tape emulator Atau tape simulator Di T-Rex One ini Sudah disiapin Untuk processing itu Jadi kita gak perlu Masukin lagi Tape emulation Disini juga ada stereo imager Yang bisa buat Nolongin kita Kalau mixingan kita memang Terlalu lebar Atau kurang lebar Kemudian untuk Kompresornya Jagain transient-nya Mungkin yang masih lompat-lompat Kemudian untuk limiting-nya Untuk limiternya Untuk dapetin Loudness yang sesuai Sudah tersedia juga Dengan cuma Software satu ini Mungkin kalian sudah bisa Mastering Semua lagu Yang mungkin kalian Sedang kerjakan Untuk episode kali ini Cukup sekian Jangan lupa untuk tetap Jaga kesehatan Dan taati protokol kesehatan Saya Meka dari Monsatura Studio Pamit Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya